Kitab Yesaya, Pasal 14 Israel akan kembali Tuhan kembali memperlihatkan kasihnya kepada Yaakob. Dia memilih orang Israel kembali. Ia akan memberikan negerinya kepada mereka. Kemudian, orang bukan Israel menggabungkan diri dengan orang Israel. Kedua bangsa itu bergabung dan menjadi satu keluarga, keluarga Yaakob. Bangsa itu akan membawa orang Israel kembali ke negerinya. Laki-laki dan perempuan dari bangsa-bangsa lain menjadi hamba Israel di negeri Tuhan. Pada masa lalu, orang itu memaksa orang Israel menjadi hamba mereka. Tetapi pada masa yang akan datang, orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa itu dan Israel memerintah atas mereka. Pada masa lalu, kamu adalah hamba. Orang memaksa kamu melakukan pekerjaan yang berat. Tetapi Tuhan akan mengambil pekerjaan yang berat yang dipaksa untuk kamu kerjakan. Nyanyian tentang Raja Babel Pada masa itu, kamu akan mulai menyanyikan nyanyian ini tentang Raja Babel. Raja itu kejam ketika ia memerintah atas kita. Tetapi sekarang pemerintahannya telah berakhir. Tuhan telah memecahkan tongkat pemerintah yang jahat. Ia mengambil kuasa mereka. Dalam kemarahan, Raja Babel mencambuk orang. Ia tidak pernah berhenti mencambuk orang. Ia adalah pemerintah yang jahat, yang memerintah dalam kemarahan. Ia tidak berhenti menyiksa orang. Tetapi sekarang, seluruh negeri istirahat dan tenang. Sekarang orang mulai berpesta. Engkau adalah Raja yang jahat. Dan sekarang, engkau habis. Bahkan, pohon cemara bergembira. Pohon cedar Libanon bersuka cita. Mereka berkata, Raja telah merobohkan kita. Tetapi sekarang ia telah jatuh. Dan dia tidak akan pernah lagi bangkit. Tempat orang mati bergembira bahwa engkau datang. Syaol akan membangunkan roh semua pemimpin di bumi demi engkau. Syaol membuat para Raja berdiri dari tahtanya untuk menemuimu. Mereka mengejekmu. Katanya, Sekarang engkau mati seperti kami. Sekarang engkau seperti kami. Kebanggaanmu telah dibawa ke bawah ke Syaol. Musik harpamu mengatakan roh kesombonganmu datang. Ulat tersebar di bawah seperti tempat tidurmu. Cacing lainnya menutupi tubuhmu seperti selimut. Engkau seperti bintang pagi. Tetapi engkau telah jatuh dari langit. Pada masa lalu, semua bangsa di atas bumi sujud di depanmu. Tetapi sekarang engkau roboh. Engkau selalu berkata pada dirimu sendiri. Aku akan pergi ke langit. Aku akan membuat mahkotaku di atas bintang Allah. Aku duduk di safon, gunung yang kudus tempat dewa-dewa bertemu. Aku naik ke atas mezbah di atas puncak awan. Aku seperti Allah yang maha tinggi. Namun, hal itu tidak akan terjadi. Engkau akan dibawa ke lubang yang dalam Syaol tempat orang mati. Orang akan datang melihat mayatmu. Mereka berpikir tentang engkau serta mengatakan. Bukankah dia orang yang sama yang membuat ketakutan besar di semua kerajaan di bumi? Yang meruntuhkan kota-kota dan membuat tanah menjadi padang gurun? Yang menangkap orang dalam perang dan tidak membiarkannya pulang? Para raja di bumi dikubur dalam kemuliaan. Masing-masing dikuburannya sendiri. Tetapi engkau dibuang keluar dari kuburanmu. Engkau seperti cabang yang telah dipotong dari pohon dan dibuang. Engkau seperti orang mati yang mati di peperangan. Dan tentara lain menginjak-injak. Sekarang engkau tampaknya seperti orang mati lainnya. Engkau dibungkus dengan pakaian penguburan. Raja-raja yang lain mempunyai kuburannya sendiri. Tetapi engkau tidak bergabung dengan mereka. Karena engkau menghancurkan negerimu sendiri dan membunuh bangsamu sendiri. Jadi anak-anakmu yang jahat akan berhenti. Bersiaplah membunuh anak-anaknya karena dosa ayahnya. Anak-anaknya tidak akan memerintah lagi atas negeri itu. Mereka memenuhi dunia lagi dengan kota-kotanya. Tuhan yang maha kuasa mengatakan. Aku akan bangkit dan melawan orang itu. Aku menghancurkan kota yang termasyur itu, Babel. Aku membinasakan semua orang Babel. Aku membinasakan semua anak, cucu, dan cicitnya. Tuhan sendiri mengatakannya. Aku akan mengubah Babel menjadi tempat binatang, bukan manusia. Itu akan menjadi rawa-rawa. Aku memakai sapu pembersih menghapuskan Babel. Tuhan yang maha kuasa mengatakannya. Allah juga akan menghukum Asyur. Tuhan yang maha kuasa telah menjanjikan ini. Aku berjanji, hal itu akan sungguh-sungguh terjadi seperti yang kumaksud hal itu terjadi. Hal itu terjadi seperti yang kurencanakan. Aku akan membinasakan Raja Asyur di negeriku. Aku menginjak-injaknya di gunungku. Ia telah memaksa umatku menjadi hambanya dan memasang kuk pada leher mereka. Tetapi galah itu akan diambil dari leher Yehuda dan beban itu dipindahkan. Itulah yang telah kurencanakan untuk negeri itu. Aku memakai kuasaku menghukum semua bangsa itu. Apabila Tuhan membuat rencana, tidak ada seorang yang dapat menghentikannya. Apabila dia merentangkan tangannya untuk menghukum orang, tidak ada yang dapat menghentikannya. Pesan Allah kepada Filistea Pesan ini diberikan pada tahun kematian Raja Ahas. Hai negeri Filistea, jangan gembira bahwa Raja yang mencambukmu sekarang telah mati. Memang benar bahwa pemerintahannya telah berakhir. Tetapi anaknya akan datang dan memerintah seperti seekor ular yang melahirkan yang lebih berbahaya. Raja yang baru itu seperti ular yang cepat dan berbahaya kepadamu. Namun, yang termiskin dari umatku dapat makan dengan selamat dan anak-anaknya akan berbaring dengan selamat. Aku membuat keluargamu mati kelaparan dan musuh-musuhmu membunuh setiap orang yang masih tersisa. Hai umat dekat pintu gerbang kota, merataplah. Hai umat dalam kota, berteriaklah. Setiap orang di Filistea, keberanianmu akan meleleh seperti lilin yang panas. Lihatlah ke utara, di sana ada gumpalan debu. Pasukan akan datang dan setiap orang dalam pasukan itu kuat. Apakah yang akan dilaporkan oleh para utusan dari bangsa itu tentang kita? Mereka akan mengatakan, Tuhan telah menguatkan Sion dan umatnya yang miskin pergi ke sana untuk berlindung. Tuhan telah menguatkan Sion Tuhan telah menguatkan Sion